Ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran, Jawa Barat, Ritwan Kamil pada Senin 29 Desember di Bandung memenuhi panggilan Bawaslu, Jawa Barat atas dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Pemanggilan ini buntut beredarnya video berdurasi 11 menit yang menampilkan Ritwan Kamil menyawer uang kepada warga yang berjoget. Di acara Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Tasikmalaya. Mantan Gubernur Jabar ini tiba di kantor Bawaslu, Jawa Barat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan menjalani proses klarifikasi secara tertutup selama 3 jam. Usai klarifikasi, kepada awak media Ritwan Kamil menyatakan tidak ada substansi pelanggaran apa yang dilakukannya di acara BPD Kabupaten Tasikmalaya hanya sebagai tamu undangan. Itu persepsi, tafsir, karena yang menjadikan bukti juga video sepotong-sepotong ya. Maka dari kita dijelaskan bahwa satu, yaitu undangan ya, semua yang disangkakan dan sebagainya itu kalau kitanya penyelenggara. Kalau kitanya penyelenggara, mengundang elemen-elemen yang dilarang tentunya itu menjadi masalah. Kalau kita kan tamu. Sementara menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Jawa Barat, Saiful Bahri, selama 3 jam ia memberikan 30 pertanyaan kepada Ritwan Kamil yang menjadi terlapor. Setelah ini kita akan evaluasi beserta Gakundu apakah sudah cukup pemeriksaan yang sudah dilakukan atau memang masih membutuhkan keterangan yang lain. Karena berkaitan dengan penanganan pelanggaran, kita memiliki waktu 7 plus 7 sesuai dengan Bawaslu 7 dan di minggu ini kita akan selesaikan. Saiful juga menambahkan selain Ritwan Kamil, ia juga telah memeriksa 5 orang saksi. Rencananya, Bawaslu juga akan memeriksa semua hasil laporan maupun klarifikasi dan keterangan saksi guna memastikan substansi dugaan pelanggaran kampanye. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.